Baik teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 dan materinya nanti adalah tentang adverb atau kata keterangan. Jadi adverb ini nanti adalah materi kelas kata yang terakhir. Jadi kata keterangan atau adverb itu di dalam kalimat tidak penting. Maksudnya tidak ada tidak apa-apa, ada juga tidak apa-apa. Jadi itu adalah keterangan atau bisa dibilang teman-teman nanti akan membutuhkan kelas kata adverb ini yang paling terakhir seperti itu. Untuk bentuk dari kata keterangan ini ada dua, yaitu yang murni kalau kita cek di kamus itu memang kelas katanya adalah keterangan. Dan ada juga adverb itu yang dibuat dari kelas kata lain yaitu preposisi teman-teman. Jadi fungsinya preposisi itu adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah untuk contoh yang pertama itu adalah adverb of place atau keterangan tempat yang murni itu misalnya ada here artinya di sini, there artinya di sana, upward artinya ke atas, downward artinya ke bawah, kemudian ada outside artinya di luar, bisa juga keluar gitu ya. Inside di dalam, somewhere artinya di suatu tempat dan masih banyak lagi. Nah untuk contoh keterangan tempat yang dibuat dari preposisi plus noun contohnya adalah at home artinya di rumah, kemudian ada at school artinya di sekolah, at the hospital, di rumah sakit, in a room, di sebuah ruangan, near the lake, di dekat danau tersebut, kemudian over the hill, di atasnya bukit itu, dan masih banyak lagi. Nah berikutnya ada adverb of time, ada juga keterangan waktu teman-teman ya, contoh yang murni dari keterangan waktu adalah yesterday artinya kemarin, tomorrow artinya besok, now artinya sekarang, already artinya sudah, kemudian ada juga then misalnya ya, artinya pada waktu itu, then juga bisa diartikan kemudian, kemudian dan masih banyak lagi. Dan untuk keterangan waktu yang dibuat dari preposisi plus noun contohnya ada at night, di malam hari, in 1907, di tahun 1907, during World War II, selama Perang Dunia II, dan masih banyak lagi teman-teman. Kemudian berikutnya ada adverb of manner, atau kalau diartikan keterangan cara gitu ya. Nah bentuk yang murni, contohnya ada warmly, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata sifat yang ketambahan dengan akhiran LJ, kata sifat itu akan berubah menjadi kata keterangan, lebih tepatnya adverb of manner, atau keterangan cara ya. Jadi warmly artinya dengan ramah, beautifully artinya dengan elok, swiftly artinya dengan cepat, dan masih banyak lagi. Nah untuk contoh keterangan cara yang dibuat dari preposisi plus noun, contohnya ada on foot, kalau diartikan dengan berjalan kaki. Kemudian with a knife, kalau diartikan dengan sebuah pisau. Like wind, kalau diartikan seperti angin, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah berikutnya ada adverb of probability, nah beberapa buku juga menyebutnya adverb of certainty. Intinya keterangan yang menunjukkan kemungkinan atau kepastian, seperti itu teman-teman. Nah bentuk murni dari jenis keterangan ini contohnya ada likely, artinya mungkin. Definitely, artinya pasti. Unlikely, artinya tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk bentuk yang preposisi plus noun, contohnya adalah in all likelihood, mungkin. In, kemudian without a doubt, pasti, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah berikutnya ada adverb of negation, bentuknya itu ada yang murni, yaitu not, artinya tidak. Ada juga yang dibentuk dari preposisi plus noun, contohnya by no means. Kemudian berikutnya ada adverb of degree atau intensity, jadi keterangan yang menunjukkan tingkatan teman-teman. Jadi seberapa, misalkan kalau besar ya, seberapa besar gitu ya. Kalau cepat ya, seberapa cepat gitu. Nah contoh yang berbentuk murni itu ada kata very, artinya sangat. Fairly, artinya agak, sama kayak rather, sama kayak little bit gitu ya. Kemudian ada more, artinya lebih. Kemudian ada most, artinya paling. Nah ini biasanya ada the-nya, teman-teman, jadi the most gitu ya. Kemudian ada enough, artinya cukup, dan masih banyak lagi. Nah kemudian yang berbentuk preposisi plus noun, contohnya adalah to a high degree, artinya sangat. To some extent, artinya agak, dan masih banyak lagi, teman-teman. Berikutnya ada adverb of frequency. Contoh yang murni adalah never, artinya tidak pernah. Rarely, artinya jarang. Sometimes, artinya kadang-kadang. Usually, artinya biasanya. Always, artinya selalu, dan masih banyak lagi ya. Nah untuk yang berbentuk preposisi plus noun, adverb of frequency ini, contohnya, ada on a regular basis, artinya biasanya. From time to time, kadang-kadang. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah untuk keterangan yang dibentuk dari preposisi plus noun, itu tempatnya harus di setelah kata yang dijelaskan. Ya teman-teman. Sedangkan untuk kata keterangan yang murni, nah itu nanti akan kita bahas setelah ini. Nah cuman, teman-teman, untuk kata keterangan ini, teman-teman harus tahu bahwa ada yang bisa berdiri sendiri sebagai keterangan di dalam kalimat. Kan kalimat itu kalau lengkap ada SPOK, teman-teman. Subject, predikat, objek, keterangan. Nah adverb ini ada yang bisa menjadi keterangannya kalimat. Nah tapi ada juga yang tidak bisa. Nah keterangan yang tidak bisa ini hanya bisa menjelaskan kelas kata lain atau bagian kalimat yang lain. Nah yang dijelaskan apa? Nah umumnya keterangan itu menjelaskan predikat, teman-teman. Atau kata kerja di dalam predikat gitu ya, walaupun tidak selalu. Nah untuk menempatkannya atau penempatannya, maka teman-teman harus pahami dulu predikat itu jenisnya apa. Apakah to be yang berdiri sendiri atau namanya linkedin verb? Apakah verb tunggal? Verb tunggal itu kata kerja yang tidak pakai auxiliary, teman-teman. Yaitu verb 1, verb 2, atau verb SCS. Jadi predikat yang tidak pakai auxiliary. Atau predikat yang pakai auxiliary. Nah karena kalau misalkan predikatnya berupa linkedin verb atau to be yang berdiri sendiri, keterangan itu harus diletakkan di setelah to be-nya. Jadi to be dulu baru keterangan, teman-teman. Contohnya I am here. Bukan I here am. Tapi I am here. Kemudian kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal, entah itu verb 1, verb SCS, atau verb 2, nah ini baru boleh keterangan itu diletakkan sebelumnya atau di setelahnya. Caratnya kalau kata kerja tunggal ini, dia punya objek, teman-teman. Urutannya adalah objek dulu ya. Jadi SPOK, teman-teman. Jadi predikat dulu, objek baru keterangan. Tapi kalau nggak ada objeknya, boleh langsung jatuh di setelah kata kerjanya. Contohnya, I always come on time. Nah di situ ada predikat come. Di sebelumnya ada adverb of frequency, yaitu always. Kemudian setelahnya ada adverb of time, yaitu on time. Atau manner kayaknya, teman-teman. On time, dengan tempat waktu, seperti itu. Nah kemudian kalau predikatnya berupa auxiliary verb, jadi auxiliary-nya sudah terpisah, maka teman-teman letakkan auxiliary itu tidak boleh di sebelum auxiliary pertama. Misalkan would consider, itu nggak boleh di sebelumnya would. Jadi harusnya di setelahnya would. Atau di setelahnya consider, nggak apa-apa. Kalau consider ini ada objeknya, ya setelahnya objek, teman-teman. Atau had been invented, misalnya. Itu nggak boleh ditaruh di sebelumnya had, keterangannya. Setelahnya had boleh, setelahnya bin boleh, atau setelahnya kata kerjanya juga boleh. Gitu ya. Nah jadi contohnya adalah, the world is slowly changing. Di situ ada predikat is changing. Nah slowly itu diletakkan di setelahnya is, tidak boleh di sebelumnya. Gitu ya. Atau di setelahnya changing, tidak apa-apa. Teman-teman, slowly kita pindah di setelahnya changing, nggak masalah. Gitu ya. Nah tadi saya menyebutkan ada istilah auxiliary. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi dia sebenarnya juga kata kerja, tapi di dalam kalimat dia hanya membantu kata kerja lain, teman-teman. Nah untuk kata kerja bantu ini ada empat jenis. Yaitu yang pertama dari keluarganya do, yaitu do-did. Verb setelahnya wajib, verb satu. Kemudian auxiliary kedua itu dari keluarganya to be. Contohnya is, am, are, was, were, be, been, dan being. Itu nanti harus diikuti verb ing, kalau nggak gitu verb tiga. Kemudian yang ketiga ada auxiliary have, artinya sudah ya teman-teman. Ada have, has, dan had, maka verb gandengannya adalah verb tiga. Dan yang terakhir ada modal auxiliary. Contohnya ada will, shall, can, must, may, might, should, could, would. Nah sebenarnya ada lagi yaitu had better, would rather, sama auk to, teman-teman. Nah apapun modalnya, verbnya haruslah verb satu. Gitu ya. Nah karena memang auxiliary verb itu memang gandeng-gandengan. Jadi auxiliary-nya apa, verb-nya apa. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke adverb. Tadi adverb yang menjelaskan predikat. Sekarang kita bahas adverb yang menjelaskan selain predikat. Nah kemarin kita sudah belajar kata sifat, teman-teman, atau adjective. Nah adjective itu hanya bisa dijelaskan oleh kata keterangan ya. Jadi kalau misalkan ada kata sifat, misalkan you are titik-titik beautiful. Nah titik-titik di situ kan menjelaskan kata beautiful. Itu hanya bisa diisi oleh keterangan. Contohnya, you are very beautiful. Misalkan ya. Misalkan lagi, you are always beautiful. Misalnya seperti itu. Jadi diikuti kata sifat sebelumnya diisi oleh keterangan. Karena yang menjelaskan kata sifat itu adalah kata keterangan. Nah kata sifat ketika menjelaskan kata benda, itu juga bisa disisipi oleh keterangan, teman-teman. Nah ini nanti jadinya seperti ini. Jadi sebelumnya determiner itu boleh dimasukkan at prop of probability ya. Kemudian at prop of negation. Kemudian at prop of distinguishing. Nah setelah determiner atau sebelumnya descriptive itu, kalau mau disisipin keterangan juga boleh. Biasanya at prop of degree. Setelahnya ada at prop of frequency. Nah kata sifat yang panjang sekali itu, ketika menjelaskan kata benda, teman-teman, itu bisa dipanjangkan lagi sama kata keterangan. Itulah alasan kenapa saya selalu menyarankan teman-teman mencari predikatnya dulu. Karena sepanjang-panjangnya predikat, tidak bisa melebihi panjangnya subjek. Gitu ya. Nah kemudian kata keterangan itu sebenarnya ya, teman-teman, itu tidak bisa menjelaskan kata benda. Sebenarnya. Tapi ada memang beberapa kata keterangan yang bisa menjelaskan kata benda ini. Nah contohnya adalah keterangan tempat. Nah nanti kalau keterangan tempat, mau menjelaskan kata benda itu diletakkan di setelahnya. Tapi teman-teman juga harus ingat, kalau di dalam kata sifat, lebih tepatnya di deskriptif, itu ada origin or location. Origin or location itu, dari mana benda itu berasal, atau benda itu berada di mana. Jadi nanti kalau pakai preposition plus noun, letaknya di setelah kata benda, tapi kalau dia adalah adjective yang menunjukkan origin atau location diletakkan di sebelumnya. Bukan adverb tapi ya, teman-teman. Seperti itu. Nah jadi bisa dibilang seperti ini, kata benda itu kalau mau dijelaskan keterangan, keterangan diletakkan di setelahnya. Nah tapi kalau sebelumnya mau diikuti keterangan juga boleh, asalkan kata benda itu sudah lengkap dengan determinernya, teman-teman. Gitu ya. Contohnya adalah not a good reason to live. Nah itu ada kata benda reason, dijelaskan oleh keterangan to live. Nah sebelumnya itu ada keterangan kata not, teman-teman, di sini. Itu nggak boleh, langsung not reason nggak boleh. Harus ada a, atau misalkan any misalkan ya, intinya determiner selain a, atau teman-temannya a, seperti itu. Baru boleh, seperti itu. Bahkan kata keterangan itu, bisa juga menjelaskan kata keterangan yang lain, teman-teman. Contohnya adalah not here. Tidak di sini atau bukan di sini. Seperti itu. Nah untuk penerapan materi adverb di soal structure TOEFL, kurang lebih seperti ini ya. Baranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada vok satu, yaitu store, artinya menyimpan. Kemudian subjeknya adalah brain cells. Ada predikat lagi, yaitu is understood. Subjeknya adalah mekanism yang dipisahkan oleh conjunction by which. Ya, teman-teman. Nah berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Ya kan? Nah berarti tidak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah de-phrasing. Nah kalau masalahnya de-phrasing, teman-teman lihat titik-titik itu berada di dalamnya apa. Apakah subjek, apakah predikat. Nah ternyata titik-titik berada di dalam predikat, teman-teman. Di antara auxiliary verb. Nah yang bisa dimasukkan di sini, hanya auxiliary being. Jadi to be itu kalau mau diikuti auxiliary lagi, hanya boleh dari keluarganya to be sendiri, lebih tepatnya yang being, teman-teman. Nah tapi di pilihan ganda nggak ada being. Berarti pilihan kedua, teman-teman. Yaitu adverb atau kata keterangan. Nah di pilihan ABCD, yang kata keterangan itu cuma satu. Teman-teman masih ingat ABCD yang mana yang kata keterangan tadi? Ya betul, yang Charlie ya teman-teman. Kalau yang alpha, non itu adalah kata ganti. Kata ganti itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek, sebagai objek. Sedangkan to be, sorry, di sini kata kerjanya pasif ya, teman-teman. Is understood. To be verb tiga. Jadi nggak boleh. Apalagi objek ditaruh di sini nggak jelas fungsinya nanti, teman-teman. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, no itu adalah kata sifat. Lebih tepatnya dari keluarganya determiner. Dan determiner itu selalu membutuhkan kata benda setelahnya. Sedangkan setelah titik-titik, kita tidak menemukan kata benda. Ya kan, berarti bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, nor itu adalah keluarganya fanboys. Kalau dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, ya harus setara atau paralel. Sedangkan sebelumnya predikat, setelahnya verb tiga itu bukan predikat. Jadi nggak bisa, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, The mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Seperti itu. Kalau diartikan ya, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan, itu tidaklah diketahui atau dipahami dengan jelas. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Caranya sama. Cari predikat. Di situ ada R. Subjeknya adalah amobas. Tidak ada predikat lagi ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat, predikatnya hanya berupa to be atau linked in verb. Nah, keterangan harus diletakkan di setelahnya ya. Atau di setelahnya to be yang linking verb itu, boleh diikuti ana setelahnya, teman-teman. Nah, itu keterangan itu tapi dari ana. Yaitu adjective, noun, sama adverb. Disingkat jadi ana. Nah, kalau kita lihat di setelahnya R itu ada small. Itu kata sifat. Dan kata sifat itu hanya bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Nah, kalau teman-teman cek di kamus, A, B, C, D, yang kata keterangan saja, itu adalah yang alpha, teman-teman. Nah, to itu adalah keluarga dari kata keterangan degree atau tingkatan, adverb of degree. Teman-temannya very, teman-temannya rather, kemudian barely, dan sebagainya ya. Nah, to itu artinya terlalu. Nah, kalau yang bravo tidak bisa, karena fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, ya setelahnya harusnya predikat. Tapi itu bukan predikat ya, teman-teman, tapi kata sifat, artinya bravo tidak bisa. Nah, kalau yang Charlie, so itu sebenarnya juga keterangan, teman-teman. Tapi di sini sudah lengkap dengan kata sifatnya, yaitu far. Nah, kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain. Oke, jadi Charlie tidak bisa. Nah, kalau yang delta, kalau teman-teman menemukan ada S seperti ini, kelas katanya ada dua, teman-teman. Anggap jadi satu ya. Jadi, S seperti ini anggap jadi satu kayak more than. Kelas katanya nanti ada dua. Bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Nah, penggunaan preposisi itu setelahnya harus diikuti kata benda sampai dia nabrak, atau sebelum dia nabrak preposisi yang lain, atau bagian kalimat yang lain. Nah, tapi di situ tidak ada kata bendanya. Berarti ini tidak bisa kita anggap sebagai preposisi. Nah, selain preposisi, S itu juga bisa jadi conjunction. Sedangkan di setelahnya tidak ada subject predikat, jadi kita tidak bisa memasukkan conjunction. Ya, teman-teman. Alias subject predikatnya cuma satu, tidak butuh conjunction. Nah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Amobas are too small to be seen without a microscope. Kalau diartikan, Amoba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh terakhir, caranya sama, teman-teman. Dicari predikatnya dulu. Di situ ada showed, subjectnya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subjectnya her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik, itu ada kata benda, yaitu a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap kata benda ya, teman-teman. Karena nanti subjectnya bisa-bisa double. Gitu ya. Jadi ini harus dirubah menjadi kelas kata lain, yaitu kata keterangan. Nah, cara merubah kelas kata menjadi kata keterangan, itu ditambahkan preposisi sebelumnya. Jadi cari A, B, C, D yang preposisi, teman-teman. Nah, kalau yang alpha has been auxiliary verb, itu predikat ya. Predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, ada subject it, predikat was, ada conjunction well. Nah, yang bravo ini kebalik. Jadi harusnya CSP, urutannya itu conjunction subject predikat, teman-teman. Alias setelahnya conjunction itu harus ada subject predikat. Jadi itu kebalik ya yang bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ ada subject predikat lagi, tapi tidak ada conjunction lagi. Nanti subject predikatnya ada tiga, sedangkan conjunctionnya cuma satu. Jadi nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. As di sini itu sebagai preposisi, artinya sebagai. Dia merubah kata a child menjadi keterangan. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, as a child, sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Kalau diartikan, sebagai seorang anak, pematung and Whitney itu menunjukkan intelektual dan bakat seni yang sangat tinggi. Yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Baik. Kalau tidak ada, saya mute kembali ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa resen. Di sini ada satu soal. Jangan takut benar. Teman-teman dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, sekarang alasannya kenapa. Kita bahas bareng ya. Cari predikat dulu. Di situ ada kata kerja work. Subject-nya itu agak panjang ya. Dari the helicase sampai the primus. Oke. Subject-nya ada tiga. The helicase. Kemudian the DNA polymerase. Dan the primus. Gitu ya. Nah, kata kerjanya di sini adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Maka setelahnya jangan diisi objek, teman-teman. Tapi diisi oleh keterangan. Gitu ya. Nah, kalau yang alpha ada preposisi. Tapi tidak ada kata benda setelahnya yang dirubah jadi keterangan. Jadi, nggak bisa. Yang alpha ada yang hilang, teman-teman. Kalau yang bravo, di situ ada fanboys. Nah, fanboys itu harus menghubungkan yang sama. Kalau setelahnya pop-ing, ya sebelumnya harusnya pop-ing, teman-teman. Berarti bravo nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang charlie collectively, nah ini keterangan, kemungkinan charlie bisa. Kalau yang delta, ada conjunction with which. Nggak bisa, teman-teman. Jadi, jawabannya yang charlie. Nanti kalau diartikan, dalam replikasi DNA, helicase, DNA polymerase, dan primus, itu bekerja bersama-sama. Kak mau tanya, kalau tadi setelah to be, apa saja opsi yang boleh muncul antara pop-ing atau pop-tiga, ya miss? Jadi, to be itu boleh, to be itu hanya bisa diikuti kata kerja, yaitu kata kerja pop-ing dan pop-tiga. Gitu ya. Kalau misalkan dia auxiliary. Tapi kalau to be yang dia adalah linked in verb, itu boleh diikuti komplement atau keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, komplement itu ada tiga. Kalau disingkat, A-nya yang pertama itu adalah adjektif, N-nya itu adalah noun, A-nya yang ketiga itu adalah adverb atau kata keterangan. Seperti adverb. Jika lihat soal cari predikatnya dulu, kapan saja harus pakai trick ini, sir? Nah, seperti yang saya sampaikan di dalam materi hari pertama, teman-teman, subjek predikat itu di dalam kalimat wajib ada. Jadi, kalau ditanya, apakah, kapan kita harus mencari subjek predikatnya? Atau predikat dulu baru subjek, atau subjek dulu baru predikat, boleh intinya cari dua itu dulu, ya teman-teman. Jawabannya adalah selalu. Jadi, ketika teman-teman diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang, ya dicari dua itu. Kenapa? Karena dua itu wajib ada di dalam kalimat, subjek sama predikat. Kalimat tidak boleh tidak punya predikat. Kalimat juga tidak boleh tidak punya subjek. Jadi, harus punya subjek sama predikat. Makanya dicari dulu dua itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi, trick ini bisa dibilang selalu dipakai. Seperti itu. Atau teman-teman bisa. Nah, atau kecuali di double komparatif. Betul. Kalau misalkan teman-teman mencari subjek predikat, menemukan penanda double komparatif, lupakan dulu subjek predikat. Ya, karena di bentuk kalimat double komparatif, atau kalau di kalimat itu ada penanda double komparatif, maka subjek predikat tidak lagi penting. Ada boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi selain double komparatif, subjek predikat wajib. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Nah, sekarang kita bahas ya. Caranya sama, dicari predikat dulu. Seperti yang kita bahas di hari pertama, saya sampaikan ya. Kalau kalimat itu wajib punya subjek dan juga predikat. Jadi, pastikan subjek predikat ada atau tidak. Supaya teman-teman tahu, ada yang gila enggak di kalimat itu. Gitu ya. Nah, di situ ada predikat occurs. Subjeknya adalah fermentation. Kalau ditarik ke belakang itu ada predikat lagi. Are converted. Subjeknya adalah the sugars. Ada conjunction as, teman-teman. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek predikat. Conjunction, subject predikat. Materi kita hari kedua. Kalau ada conjunction, subject predikat lebih dari satu. Nah, ini satu conjunction, subject predikatnya dua. Sudah lengkap. Enggak ada masalah dengan sentence-nya atau kalimatnya. Nah, baru kalau di sentence sudah tidak ada masalah, maka teman-teman cek tambahan-tambahan. Nah, tambahan-tambahan itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah adjective. Nah, adjective itu letaknya di mana? Adjective itu letaknya kalau misalkan titik-titiknya di sebelum kata benda. Entah kata benda itu di subject atau di object. Gitu ya. Nah, tapi di situ karena dia diawali oleh determiner. Yang mana determiner itu sudah di paling belakang. Maksudnya sudah paling depan maksud saya. Yang tidak boleh ada kata sifat lagi di sebelumnya determiner. Nah, maka tidak bisa kita isi pakai keterangan di sini. Maksudnya tidak bisa kita isi pakai kata sifat. Mohon maaf. Tidak bisa kita isi adjective. Karena adjective de itu sudah paling depan. Materi kita kemarin ya, teman-teman. Nah, kemudian selain adjective, itu ada juga keterangan materi kita hari ini. Nah, keterangan ini nanti teman-teman harus pastikan. Karena keterangan itu ada dua bentuk. Yaitu yang murni. Dan juga yang dibentuk dari preposition plus noun. Nah, karena di sini teman-teman kata kerja yang dipakai adalah occurs. Ini materi kita hari ketiga ya. Ada kata kerja itu yang tidak butuh objek. Artinya jangan dikasih objek. Sedangkan di situ ada kata benda. Nah, maka ini tidak boleh dibiarkan tetap menjadi kata benda, teman-teman. Harus dirubah menjadi kata keterangan. Caranya bagaimana? Tambahkan preposisi. Preposisi ditambah kata benda akan berubah menjadi kata keterangan. Begitu ya materi kita hari ini, teman-teman. Nah, ABCD yang preposisi itu cuma satu. Yaitu yang alpha. Oke, juring itu adalah preposisi. Kalau kita cek di kamus. Nah, juring itu adalah kelas katanya preposition, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat setelah kata juring pasti ada kata bendanya. Contohnya, during the summer. Contohnya lagi adalah, during the early part of the night. Nah, itu kata bendanya partnya. During the day. Gitu ya. Contohnya lagi, during the war. Nah, itu kalau teman-teman cek kata war, itu adalah kata benda. Gitu ya. Nah, jadi war itu adalah noun atau kata benda. Nah, fungsinya preposisi juring tadi merubah kata benda war ini menjadi kata keterangan. Artinya nanti selama perang. Nah, di sini kalau diartikan juringnya dimasukkan ke titik-titik. Jadinya, fermentasi dari buah anggur menjadi wine atau wine itu bahasa misalnya apa ya, teman-teman? Ya, wine gitu ya. Itu terjadi selama proses penuaan. Seiring atau ketika gula-gulanya atau gula-gula yang ada di dalam buah anggur itu, itu dikonversikan atau dirubah menjadi alkohol. Seperti itu. Nah, kalau yang bravo, meanwhile itu artinya adalah keterangan, teman-teman. Keterangan itu tidak bisa merubah kata benda menjadi keterangan. Kalau yang charlie ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction lagi, tidak bisa. Kalau yang delta kebalikannya, ada conjunction lagi tapi tidak ada subjek predikat lagi, tidak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Lanjut, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban alpha dan saya lihat semua menjawab alpha. Dicari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada auxiliary verb ya, yaitu can be utilized. Subjeknya adalah iron, kata benda itu ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat titik-titik terletak di setelah kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi objek. Karena nanti pasif harus tidak boleh punya objek. Jadi, salah kalimatnya, teman-teman. Jadi, harus dicarikan preposisi di sini. Nah, tapi di situ panjang-panjang, teman-teman. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha, di situ ada to create. Nah, teman-teman masih ingat, ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu to verb satu. Yang mana dia aktif. Jadi, kemungkinan yang alpha bisa, teman-teman. Karena dia aktif dan bukan predikat. Ada objeknya, jadi tidak ada masalah. Kalau yang bravo, for creation. Nah, for itu preposisi sebenarnya, teman-teman. Tapi, sudah ada kata bendanya, yaitu creation. Ini sudah menjadi keterangan. Nah, keterangan tidak boleh punya objek. Jadi, objeknya ini nanti akan tetap jadi objek. Dan keterangan juga tidak boleh punya objek. Jadi, yang bravo tidak bisa. Kecuali kalau cuma for itu bisa, teman-teman. Tapi, kalau for creation ada kata bendanya, ini tidak bisa jadinya. Kalau yang Charlie ada and. And itu harus menghubungkan dua yang sama. Padahal setelahnya verb ink, creating ya. Tapi, sebelumnya bukan verb ink. Jadi, tidak sama. Tidak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, creates itu verb SES. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal, kita sudah punya predikat. Nanti predikatnya double. Nah, berarti jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, primarily crucial for its magnetic properties. Iron can be utilized to create magnetic fields in electromagnets. Jadi, kalau diartikan, utamanya penting atau dibutuhkan. Karena manfaat magnetisnya, besi itu bisa digunakan untuk menciptakan medan magnet dalam elektromagnets. Seperti itu. Lanjut, teman-teman. Ke nomor 7. Silahkan 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Selamat menikmati. Oke waktunya habis Dan ada jawaban alpha dan juga ada jawaban delta Nah kita cek bareng ya teman-teman Disitu ada predicate have Subjectnya adalah honeybees Kemudian ada predicate lagi is required Subjectnya itu jadi satu sama conjunction ya teman-teman Yaitu word Jadi kalau ada conjunction kau langsung diikuti predicate Di soal itu conjunctionnya merangkap sekaligus menjadi subjek Nah berarti kalimat sudah lengkap Subject predicate conjunction subject predicate Titik-titik terletak di setelah keterangan to produce honey Itu sudah lengkap keterangannya Setelah titik-titik itu juga keterangan teman-teman Nah saya dapat Jadi yang alpha itu tidak bisa ya teman-teman Karena dia es-es itu bisa jadi preposisi Bisa jadi conjunction Nah preposisi itu harus ditambahkan kata benda dulu Sebelum dia nabrak keterangan lagi Atau preposisi lagi Atau bagian kalimat baru yang lain Gitu ya Nah tapi disitu tidak ada kata benda yang dirubah jadi keterangan Jadi yang alpha ini tidak bisa teman-teman Oke Kalau yang bravo as far Sama kayak yang alpha tadi Jadi as far itu adalah Apa ya teman-teman Jadi Ini preposisi Tapi tidak ada kata Bendanya Preposisi itu harus diikuti kata benda Baru nabrak preposisi yang baru Atau preposisi lagi gitu ya Sedangkan far itu bukan kata benda Jadi bravo tidak bisa teman-teman Nah kalau yang Charlie sama juga Itu ada es nabrak in Jadi tidak bisa Gitu ya Jadi Charlie tidak bisa teman-teman Nah jawabannya adalah yang delta Far itu juga bisa menjadi kelas kata keterangan teman-teman Nah disini kalau kita mau masukkan keterangan Itu juga bisa Gitu ya Jadi keterangan 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 Di dalam kalimat keterangan ada berapapun tidak masalah Seperti itu Gitu ya teman-teman Nah far itu sama artinya dengan much Itu kalau kita cek di Kamus Kita cari kata far Yang keterangan Nah ini ya adverb teman-teman Yang artinya adalah yang menunjukkan degree Gitu ya Nah ini Contohnya adalah Far better than Jadi jauh lebih baik Sama kayak much better Far better Sama ya teman-teman Misalkan yang diikuti Setelahnya diikuti Preposisi misalnya Nah ini Far below Below itu preposisi ya teman-teman Jadi far below average Seperti itu Sama ini Far beyond its real value Beyondnya disini juga preposisi Jadi sama Dengan yang disoal tadi Far in access Setelahnya far diikuti preposisi Gitu ya Jadi jawabannya adalah yang delta teman-teman Nanti kalau diartikan Lebah madu itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan madu Jauh Jauh melebihi gitu ya Apa yang dibutuhkan Untuk Keperluan mereka sehari-hari Atau Keperluan Apa ya Asupan mereka sehari-hari Seperti itu teman-teman Kemudian ada pertanyaan Mr. What Kenapa bisa jadi subjek Karena setelahnya langsung diikuti predikat Teman-teman Jadi memang ada beberapa conjunction Yang bisa merangkap jadi subjek ya Atau kalau teman-teman caranya mengetahui Ketika disoal Kok ada conjunction Langsung diikuti predikat Berarti conjunction itu merangkap menjadi subjek Nah nanti kita bahas di hari ke-10 ya Conjunction apa aja Yang bisa merangkap menjadi subjek Kemudian nomor 6 Maaf Mr. Tolong jelasin lagi Soal nomor 6 Kenapa Miss Nomor 6 Jadi nomor 6 itu Kita cari predikatnya dulu Disitu ada predikat Can be utilized Subjeknya Ion ya Nah Be utilized itu kan pasif Teman-teman Itu beaver 3 Ya kan Karena pasif Tidak boleh Dikasih objek Sedangkan titik-titik Setelahnya ada objeknya Nah jadi disini Kita carikan preposisi Supaya jadi keterangan Kata benda ini Ya Nah ABCD yang ada preposisinya Cuman alpha atau bravo Jawabannya tapi yang alpha Karena yang bravo preposisinya Sudah lengkap dengan kata benda Sedangkan kata benda Tidak boleh punya objek Gitu ya Jadi jawabannya yang alpha Mister kenapa Have tidak diikuti oleh PEP 3 Karena have disini Bukan auxiliary teman-teman ya Jadi have yang diikuti auxiliary itu Maksudnya have yang diikuti PEP 3 Itu have yang auxiliary Artinya sudah Contohnya Saya sudah makan Itu bahasa Inggrisnya I have eaten Ini have-nya auxiliary Artinya sudah Nah tapi have juga punya Artnya lain Yaitu Mempunyai Contohnya saya punya Sebuah Ikan misalnya I have A fish Nah itu have-nya Bukan auxiliary teman-teman Have-nya ini kata kerja murni Sama kayak kita mau bilang Misalkan do Misalkan saya tidak suka Jeruk Misalnya I do Not Like Oranges Saya tidak suka jeruk Misalnya Nah do disitu Itu auxiliary teman-teman Karena ada kata kerja lain Yaitu like Nah do disitu Tidak ada artinya Tapi bedakan dengan do Yang artinya melakukan Contohnya Saya selalu melakukan PRQ Saya selalu mengerjakan PRQ Sepulang sekolah Misalnya I always Do Atau misalkan Jangan PR ya Misalkan pekerjaan rumah Atau tugas rumah Misalkan House chores After school Misalnya Nah itu do-nya beda Teman-teman Walaupun sama-sama do Do yang atas itu auxiliary Diikuti Vox setelahnya ya Nah do yang bawah ini Bukan auxiliary Ini kata kerja normal Kata kerja inti Gitu ya Nah jadi have di soal itu Bukan auxiliary Gitu ya Itu bukan kata kerja Ability itu kata benda Oke Jadi memang dalam bahasa Inggris Di hari pertama saya sampaikan ya Satu kata kadang memiliki banyak arti Nah kadang banyak arti Maksudnya beda arti Beda kelas kata Seperti itu Gitu ya teman-teman Jadi have di sini bukan artinya sudah Bukan auxiliary Tapi dia adalah kata kerja inti Artinya mempunyai Nah cara mengetahuinya gimana Ada kata kerja lain Tidak setelahnya Nah itu kan setelahnya Tidak ada kata kerja lain Teman-teman Berarti dia bukan auxiliary Itu adalah kata kerja inti Seperti itu Oke Lanjut lagi Ke nomor berikutnya Teman-teman Dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Selakan Terima kasih telah menonton Oke waktunya habis teman-teman Silahkan jawabannya dikirim di chat Ada jawaban berapa Oke mungkin sebelum teman-teman menjawab soal ini Saya ingin memberikan model ya Dari soal sebelumnya tadi Nah soal sebelumnya tadi Itu urutannya seperti ini ya Far itu adalah keterangan Diikuti keterangan yang lain yang lebih panjang Berupa preposition plus noun Far in excess Tadi gitu ya Far in excess of Dan sebagainya gitu Jadi urutannya far in excess Nah disini Ada susunan yang sama Teman-teman Gitu ya Di soal ini kita disuruh mencari susunan yang sama Tadi kan Of Nah di soal itu juga sama Setelah titik-titik ada of-nya Oke Nah sekarang kita cek bersama Seperti biasanya Cari predikat dulu Disitu ada Is called Auxiliary verb Ya Subjectnya adalah Probosis monkey Kemudian ada conjunction because Subjectnya it's protruding nose Sama predikatnya looks Nah berarti kalimat sudah lengkap Subject predikat Conjunction subject predikat Tidak ada masalah dengan sentencing Masalahnya adalah di pressing ya Teman-teman Nah ini tanpa melihat titik-titik sebenarnya Kita bisa cek di pilihan ABCD Itu kan cuma dibulak-balik teman-teman Cari yang susunannya sama Keterangan Diikuti keterangan berupa preposition plus noun Gitu ya Nah jawaban yang paling tepat Adalah yang Charlie Disitu ada much Artinya sama dengan far Kemudian like disini Dia preposisi Sama dengan in Nah yang bedanya disini That disini bukan conjunction ya That ini adalah kata ganti Sebagai objek dari preposition like Teman-teman Nah kalau di soal sebelumnya tadi Itu pakainya kata benda Yaitu access Nah kata benda sama kata ganti Fungsinya sama Kalau nggak sebagai subject Ya objek Nah mereka fungsinya disini Sebagai objek of preposition Yang nantinya dirubah Menjadi keterangan Nah jadi jawabannya yang tepat Adalah yang Charlie Teman-teman Gitu ya Kalau yang alpha Much itu tidak bisa Menjelaskan kata ganti Oke Yang alpha Susunan much That-nya nggak boleh Kalau yang bravo Like that Much off Nah ini Kebalik penempatan much Kalau misalkan mau dikasih much Di belakang juga nggak apa-apa Sebenarnya teman-teman Tapi jangan di belakangnya Tapi di belakangnya sini Jadi Like that of long took Very much Sama kita bilang I love you very much Nah kita juga bisa bilang I very much love you Itu juga boleh Teman-teman Gitu ya Atau kalau nanti habis ini Saya tunjukkan contohnya Teman-teman Yang very much love Tadi ya Yang saya sampaikan Mungkin kita jarang mendengar Tapi itu ada Much like that Jadi jawabannya yang Charlie Nanti kalau dibaca The proboscis monkey Is also called The long-nosed monkey Because its protruding nose Looks much like that Of long took Kalau diartukan Kera proboscis Atau apa ya teman-teman Bahasa Indonesia itu Kalau nggak salah Ini endemic Indonesia Cuman saya lupa namanya Yang buat lambangnya Dufan itu ya Jadi ada kera Yang hidungnya itu Kayak gede banget Itu kayak squidward Jadi kera proboscis Itu juga dikenal Sebagai kera hidung panjang Karena hidung menonjolnya Itu terlihat Sangat mirip Kalau diartikan seperti itu Sangat mirip itu Maksudnya sangat mirip Itu maksudnya bentuk ya Sangat mirip bentuk Dari tabung yang panjang Iya betul Bekantan teman-teman Terima kasih Jadi Bekantan itu juga disebut Kera hidung panjang Karena hidungnya yang menonjol Itu terlihat Sangat mirip Itu Maksudnya itu Di sini bentuk gitu ya Sangat mirip bentuk dari Tabung panjang Seperti itu Nah itu tadi adalah Materi tentang Kata keterangan Gitu ya teman-teman Nah jangan meninggalkan Lapangan upacara dulu Saya absen dulu teman-teman Mungkin kalau ada pertanyaan Boleh ditulis dulu Di kolom chat Oke waktunya sudah habis Mister tadi kenapa yang delta salah Karena urutannya tidak Tepat teman-teman Jadi gini ya Lux itu tidak boleh punya objek Sedangkan setelahnya Lux itu ada kata ganti That Kata ganti itu fungsinya Kalau tidak sebagai subjek Ya objek teman-teman Nah sedangkan lux itu Tidak boleh punya objek Kalau kita mau bilang Lihat padaku Kalau dalam bahasa Inggris itu Lihatlah Lihat padaku Jadi lux Look at me Looks at something Gitu ya Atau bisa langsung diikuti Kata sifat Atau kata keterangan Misalkan You look beautiful Nah beautiful itu bukan objek Karena dia kata sifat Gitu ya Nah disini Dia diikuti oleh kata keterangan Kata keterangannya Dijelaskan oleh kata keterangan Yang lain Seperti itu Gitu ya Jadi delta itu salahnya Karena ada objeknya Padahal lux tidak butuh objek Kak ana tadi untuk apa Ana itu sebagai Komplement atau kata keterangan Ya teman-teman Jadi Kalau di dalam bahasa Indonesia Itu kita nyebutnya keterangan Tapi kalau dalam bahasa Inggris Kita nyebutnya Komplement Ya teman-teman Nah komplement itu Ada tiga Bukan cuma kata keterangan aja Jadi ana Adjektif Noun sama adverb Kalau disingkat Jadinya ana Seperti itu Kak sorry Bola ulang materi Di delapan menit pertama Saya ketinggalan Nah Nanti kalau ada ketinggalan lagi Ngulang-ngulang lagi Teman-teman bisa ngikutin Dari ini ya Youtube Ada rekaman Kalau ketinggalan Supaya tidak Mengulang-ngulang Gitu teman-teman Dan diharapkan Memang kalau bisa datang Ini ya teman-teman Kita mulai jam 7 Kalau bisa datang Di jam 7 Seperti itu Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Baik Saya tutup dulu ya Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan Boleh jawabkan saja Mungkin sambil latihan Dan Sebagainya Seperti itu Terima kasih atas kehadirannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And have a good night See you next time